Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam berita kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Tiga penyelunduk balpres atau pakaian bekas asal Malaysia ditangkap patroli Lantamal 13 di perairan Tarakan. Intro Kabupaten Brau kini ditetapkan darurat HIV AIDS, menyusul puluhan pasien yang dirawat akibat penyakit tersebut. Kampanye Pilgub Kaltim 2024 masih berlangsung. Masing-masing pasangan calon dan pendukung meyakini kubunya akan menang. Inilah kapal motor yang diburu oleh patroli Lantamal 13 Tarakan. Kapal tersebut diburu karena diduga membawa barang selundupan dari Malaysia berupa balpres atau pakaian bekas. Total terdapat 64 koli balpres asal Tawau Malaysia yang disita petugas. Bersamanya juga diamankan tiga motoris kapal cepat. Komandan Lantamal 13 Tarakan menyatakan balpres atau pakaian bekas asal Malaysia ini rencananya akan dibawa ke Talisayan Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. Akan tetapi rencana tersebut menjadi buyar setelah patroli Lantamal 13 memergoki dan menangkapnya saat masih dalam perjalanan. Kemudian pada SB Nayar Tarno 7, sebuah kapal kayu jenis lombut warna lambung biru dan anjungan hijau membawa muatan penuh yang diawaki oleh tiga ABK. Ini selanjutnya dilaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dan diidentifikasi pemuatan balpres sebanyak 64 karung. Dari barang bukti tersebut, ketiga pelaku bakal dijerat peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan import barang bekas. Ancaman hukuman terhadap pelanggar aturan tersebut yakni lima tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rumah mewah berlantai dua di Komplek Perumahan Arwana Tenggarong Kutai Kartanegara inilah yang disasar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Rumah tersebut milik AI, mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga di era Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah hingga 14.39 waktu Indonesia Tengah itu, penyidik KPK membawa satu koper besar dan tas ransel yang diduga berisi berkas termasuk berkas tambang. Ketua RT setempat menyatakan dirinya berada di rumah tersebut atas permintaan KPK untuk menyaksikan proses penggeledahan. Meski begitu, ia tidak mengetahui benda atau bukti yang diincar oleh penyidik. Berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan apa, Pak? Ditahu juga kita, Pak? Tahunya ada KPK, periksa sini? Ya, ada KPK, aku pergi ke Jodmah. Jadi kita mantau nih, Pak? Ya, memang sudah dipanggil. Oh, tulat jam berapa, Pak? Tulat jam berapa tadi? Tadi sekitar jam 10, Pak. Pak, tadi itu ada, Pak. Bercerita seperti yang ada tambang. Terkait apa itu, Pak? Tampang, tadi ada surat tadi. Terkait tambang, Pak, ya? Tambang. Oh. Surat tambang itu ada, aku lihat. Siapa pk ada siapa saja, Pak? Dari pihak keluarga, Pak. Ya, pembantu rumah tangga itu, Pak. Menantu sidanya. Oh, menantu sidanya saja, berarti ada sidanya? Dan bini sidanya. Oh, bini sidanya. Sebelumnya, AI merupakan saksi dalam perkara suap terkait pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah Kukar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Mobil dan motor yang melintas di jalan ke Sumabangsa, Samarinda Kota harus berbelok arah menuju ke halaman parkir Gor Segiri, Rabu Sore. Di tempat tersebut, petugas tengah menggelar razia pajak kendaraan. Meski razia kerap digelar, namun masih banyak pengendara yang terjaring. Sebagian dari mereka mengendarai kendaraan dengan tidak membawa kelengkapan surat-surat dan sebagian lain pajaknya terlambat dibayar. Terkait kesalahannya tersebut, berbagai alasan disampaikan oleh para pengendara. Terima kasih. Petugas menyatakan peningkatan razia pajak kendaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan terhadap pajak. Pada razia kali ini, kendaraan yang terjaring didominasi roda dua. Hari ini kegiatan kita seperti biasa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan juga untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, kita mengadakan biad konduktifan pajak kendaraan bermotor. Untuk kendaraan terjaring, apakah sampai seribu atau dua ribu? Nah ini yang terjaring saya belum melihat data untuk masalah kendaraan yang terjaring, tapi paling tidak secara sekilas ini kita lihat cukup banyak yang terjaring ya, terutama untuk roda dua. Dalam razia ini ratusan kendaraan yang terjaring termasuk kendaraan dari luar daerah. Dari jumlah tersebut hanya 21 pelanggar yang membayar pajak secara langsung. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati.